Hai Dian karena dia sekarang yang sedang ulang tahun jadi semuanya harus icip-icip kuliner Oke Halo assalamualaikum Hai teman-teman aku sekarang berada di rendang hodh ya yang ada di lantai di luar ini emang aku baru pertama kali mampir ke sini biasanya setiap kali makan aku tuh cuma sampai di tengah-tengah dan nggak pernah sampai mengejong ke belakang oke ada apa ya di sini yuk kita ikutan dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Mbak Dian kali ini Mbak Dian lagi mau traktir bakso bakso nya disini banyak banget loh menunya kalian wajib cobain ya Nah teman-teman disini menunya banyak banget ya beraneka ragam ini dari bakso apa ya ada bakso tumpeng ada bakso beranak bakso tulang ada bakso igamer contohnya banyak sekali bukan bukan saja bakso ya di sini juga ada nasi nasi pecelalapan burung ada waduh pokoknya lengkap banget kalian wajib cobain ya nih sekarang kita posisinya ada di lantai biwan katoknya tuh Y25 Y27 Y28 juga boleh hei ini banyak banget ya ya ampun sampai satu satu apa ini namanya ini bakso tulang yang dipesan sama Mbak Dian guys jadi kebetulan hari ini Mbak Dian dan ulang tahun happy birthday tuh dan sekarang dia lagi mau traktir aku ya oke dan sekarang kita mau nyobain bakso nya ya ini ada bakso mangkuk dan ada satu lagi yang dipawar sini ya ini bisa ya susah ngangkatnya karena panas banget jadi mangkuk ya jadi bakso tulangnya ini ya bakso nya dipisah itu bakso nya dipisah dan tulangnya tuh sempurna kenang-kenang buat nenek itu tulangnya nggak usah pakai Iya tulangnya nggak usah di dua tiga Kira-kira, kira-kira, kira-kira Kan apapun Oh, gigit-gigit mau Mantap Akan atau apa Halo, halo guys Jadi ini ada bakso mangkok Banyak banget ya Tadi itu udah sempet aku rekan Ini aku mau makan Aku gak bawa tong Ada sih tong kecil juga Jadi pake ini Halo, halo guys Selamat sore, terima kasih semuanya Yang sudah hadir Dan hari ini seperti biasa Saya membuat konten Kita icip-icip kuliner Udah lama banget, aku gak bikin konten loh guys Jadi dan kemarin ya, minggu-minggu kemarin Lagi aktif untuk masak Nah, sekarang aku Sudah pesen ada bakso mangkok Ini di shop ya Kita bakal mereview ini Gimana si toksinya atau kalau sini Ini bakso mangkok Mantap banget Dan ada Ada lagi Namanya bakso Apa tadi namanya? Tulang Ini tulangnya Wah, mantap banget Ini bisa Ini satu panci loh guys Ya ampun Ini kalian jangan lupa mampir ya Kita berada di B1 Lantai B1 Masih di Taipei Main Station Namanya itu Indorendang Homes Ini langat banget Halo Ketemu lagi bareng saya Fitri Nella Nah teman-teman Sipu kalian melanjutkan video ini Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Di media sosial kalian Agar saya selalu semangat Untuk membuat konten-konten berikutnya Oke Setelah sekian lama Saya jarang bikin komen ya Dan kali ini Saya sedang nemenin mbak Dian Yang sedang merayakan Ulang tahunnya Yang keberapa ya Kalau gak salah 30 berapa gitu ya Semoga mbak Dian Panjang umur Saya selalu dilancarkan Terjantinya Dan dimudahkan Segala urusannya Seperti pulang ke Indonesia Sekarang saya mau gitu Nah teman-teman Jadi ini Di depan saya Sudah ada namanya Bakso Mangkok Ini baksonya Seperti mangkok Seperti ini ya Yang kalian bisa Nah guys Ini bakso mangkok ya Jadi di dalamnya tuh Ya sama kayak bakso beranak Cuma bedanya Kan benduknya seperti mangkok Kalau bakso beranak kan Kalian tau sendiri ya Masih bulet utuh Baru kita Gagum Mantap banget Ini di dalamnya ada Tiga biji Bakso kecil Dan ada bakso tahu Ya Seperti itu Ini kayaknya dikutang Terus sendiri nih Udah tadi tuh Udah Udah Bener Halo Dan kali ini Kita mau review Ada apa ya Ada paginya Di toko indorendang Bukus 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 Sekarang kita mau makan Kita mau makan Kita coba ini ya Baksonya Pokoknya ini rekomendasi banget Kalian mampir Ada di Taipei Main Station Dan di sini lengkap banget Dia Lengkap banget Yang ini Ini kan makannya kayak gini kan Aku gak peda Kalau kayak mukbang-mukbang Jadi kayaknya Untuk konten kali ini Aku serahkan kembadian ya guys Halo Dan kali ini Kita mau review Ada apa ya Ada paginya di toko indorendang Pokoknya ini rekomendasi banget ya Kalian mampir Karena di Taipei Main Station Dan di sini lengkap banget ya Menurutnya Tempat ada Lengkap banget Lengkap banget Lengkap banget Ternyata baru makan Setengah jauh tiba Udah tentunya Sekarang kita review Bakso tulangnya Tadi kamu utruk-truk belum Eh kamu utruk-truk belum Gimana utruk-truk Gimana utruk-truk Gimana utruk-truk Gimana utruk-truk Aku sendiri bingung ya Gimana makannya Wah ini tulangnya itu enak banget ya Ini bisa coba Ini kuatnya juga enak banget Dagingnya itu empuk ya Empuk banget ini tulangnya Kalian wajib coba Mantap banget Sampai besar kayak begini Mantap guys Ini tuh kalau makan Ini tuh kalau makan Waktu biasa kayak gini Ini menurut-truk Ini tuh kalau makan Ini tuh kalau makan Gimana utruk 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 Aku gak pedes Aku kalau pedes Itu langsung banget, langsung banget semula, nggak mau tuh. Ini tuh mau, kalau tadinya happy-happy jadinya tuh. Ini kan cukup banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita nuke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, udah selesai semuanya, alhamdulillah. Terus review makan-makan kali ini kita udah selesai. Pengenyaan juga rame banget. Nah, dan ini tuh paling pojok ya, paling pojok udah gak ada. Trudas fuel, gak me hazy, bout to unpack all these news I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm livin up every breath. I'm glad you know there today. I feel the sense I've expressed, with every word that I've said. I've got an instant pe-a-peat. I'm so in agreement. jadi bagi untuk yang icip-icip kuliner untuk kali ini videonya kita serahkan ke mbak Dian karena dia sekarang yang sedang ulang tahun jadi semuanya harus icip-icip kuliner oke untuk saya biar di posisi di belakang layan saja guys oke dan ini untuk yang menu yang ketiga bukan menu yang ketiga ya karena menu yang pertama itu memang ada dua mangkok dan untuk yang menu yang ini yaitu bakso mangkok guys jadi ini total semuanya tuh ada dua menu ya cuma untuk bakso tulangnya tuh dipisah kita belakang mangkuknya ya kita belakang mangkuknya ini benar-benar bagaimana bagaimana untuk review kali ini oh jangan lupa ya guys jadi kita ada di toko indo eh bukanku ini ya restoran kendang kom ya seperti biasa kalo bikin konden pasti ada aja kejadian ya udah dulu ga muncret kak Iqil, sebelah saya ada kak Iqil yang suka banget pake blaskon aduh yuk, aduh kanan aku ga bisa nanget aku ga bisa nanget kenapa sih blaskonnya terlalu mamel? karena aku ga pake blaskon ayo apa sih? sub indo by broth3rmax